Hai Hai guys wuhu nyeng-nyeng eh eh kenapa nih jangan lupa subscribe ya guys Aduh jackpot aku kenapa nih 123 Assalamualaikum Hai teman-teman kembali ke masalah jadi kali ini kita lakukan bermain lagi game Sakura school simulator jadi kali ini kita akan review parkour dari selebas lagi ya guys nah jadi ini parkour siapa nih Cimolily ya teman-teman ya Cimolily akan jadi cimol makanan jaman SD ya aku masih aja sih maksudnya kayak jaman makanan makanan apa makanan jaman sekarang gak jaman sekarang dulu sih udah jaman dulu katanya Oke kita langsung lihat aja review parkour BLACKPINK ya temen-temen ya Hai Hai ini siapa nih yang suka BLACKPINK ya kan biasanya siapa aku kalau aku sih kurang suka BLACKPINK ya nggak suka sih ya pokoknya aku enggak terlalu apa ya Army lah kalau Army itu BTS bukan ya Hai hai selamat datang di parkour BLACKPINK selamat bermain like jika suka Oke katanya like jika suka berarti di akhir permainan guys ya kan kita belum tahu ya kan bagus atau enggak Oke lah kita kesini dulu wih dan tangga ya kan belum-belum udah dikasih tebak-tebakan nih temen-temen ya itulah yang namanya parkour kasih tebak-tebakan sebelum dulu baru mulai tapi enggak sih aduh sadi banget guys ini akibatnya sosokan enggak pakai enggak pakai sosokan pakai invisible UI ya udah jelas aku tuh kurang jago guys kode iPhone enggak pakai invisible UI ya kan eh kalau huh kurang jago kalau pakai invisible UI guys gitu ya kan soalnya udahlah udah apa ya walaupun aku udah lama pakai iPhone ya kan cuman eh belum terbiasa nih gitu ya kan kalau waktu itu itu kan aku udah yang pasti Android HP ku yang lama itu kan udah lama ya aku main sakuranya kan jadi udah terbiasa guys gitu ya kan ada sering buat drama sering ini sering itu ya kan di HP lama aku jadikan ya udah terbiasa ya kan setting sana sini belok kanan belok kiri ya kan pencet zoomnya dimana dah hafal nah ganti HP lebih kecil ya kan jadi jempol aku tuh udah beda gitu loh rasanya senjanya aku pencet ke sini eh malah nggak lompat ke sini eh malah ke Jack tag gitu lah Hai gua 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 hampir bisa guys Aduh tapi aku maju ya ya iya juga nah kenapa enggak maju juga ya Sorry guys sorry ya kan sorry sorry kita lagi wuih tinggi berdah Oke disini ada es krim ya teman-teman ya es krimnya ada pula yang warna hitam ini jadi kengat oreo blackpink dijadiin es krim teman-teman ya hayo siapa yang tahu aku sih enggak tahu cuman ngarang-ngarang doang ada enggak sih siapa yang pernah makan oreo blackpink saya tapi kalau saya minta punya temen soalnya guys di tempat aku itu belum ada oreo blackpink ada sih cuman aku enggak tahu aja gitu kayaknya di budiman teman-teman sih tapi aku jarang keluar gitu ya kan karena sekarang udah ada begal iya begal juga sih udah pernah di kolong di kolong Aduh di kok apa aduh klik lagi di eh apa namanya di lokasi Aduh di lokasi dekat rumah aku tuh ya enggak deket juga sih tapi jauh-jauh deket lah ya sama aja lah di dekat rumah aku itu bukan deket ya gitulah di aduh ya masih masuk kota Padang le teman-teman ya di gurun lawe ya gudu gurun lawe itu udah ada pencurikan anak teman-teman itu nih jadi aku jangan keluar kan udah begal juga sekarang guys di apa Bypass ya temen-temen ya Iya jadi ya ragu ya kan ya ya itu kan cuma malam ya kan aku kan biasanya kalau pergi jalan-jalan tuh siang ya temen-temen ya malam malam tuh paling udah balik atau enggak udah sampai di rumah dengan tuh IG segitu ya kan jadi tuh naik dong cara naiknya gimana tolong woi tolong dah kita ngecek bising gori yang ngecek aduh Hai jadi ya at least aman-namennya sih cuman eh gimana ya ya gitu lagi ngomong apaan ini gitu lagi guys gitu lagi seduh Btw ada yang notice gak hari ini aku pakai topeng tuh kenapa aku pakai topeng enggak ada sih aku cuman gabut gitu nih nih bukan berarti apa namanya di sini ada luka garis di wajah si sakura aku ya kan ini kenapa ya aku pakai topeng bagus aja gitu loh pakai topeng gitu ya kan ini cara cara apakan topengnya gimana kalau saya Max nah kalau nggak salah mas ini juga mas gimana sih ya masker maskernya gini juga bisa kita atur ya temen-temen ya kalau nggak salah bisa kita apa gitu loh tuh jadi bagus kalau aku sering lihat di 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 gimana ya enggak ada sih aku sering lihat aja gitu di Pinterest ya kan kan aku lagi nyari-nyari foto buat wallpaper atau segala macam-galam macamnya gitu ya kan yang ketemu tuh ya kan eh apa namanya foto shot sakura lagi kayak gini tuh bagus juga tuh tuh gua sudah guys tuh keren kayak topengnya digeser ke sebelah gitu biar nampak wajahnya gitu loh wih bagus nih Mama aku tiba guys enggak ini rubah Mak udah kelinci Mak udah udah rubah ya rubah ya rubah Serigala Serigala Mama bedanya kata-katanya kalau rubah ya rubah kalau Serigala Serigala au gitu loh 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 kalau rubah itu bisa dibilang Fox Mak flying Fox rubah terbang aduh aduh guys coba deh kalian komentar ya kan perbedaan Fox jadinya kan perbedaan rubah sama Serigala apa hayo ada yang tahu enggak aduh ini aku bukan HP HP mulu udah sama kardusnya aduh benerlah tembus-tembus mulu nih kalau sting seingat nih kalau tahu aku sih ya Serigala itu aku warnanya abu-abu kalau rubah itu warnanya oranye bisa jadi kebalikannya di sini yang pernah lihat rubah atau Serigala itu adalah orang yang sering traveling atau orang yang sering jalan-jalan atau berpetualang ke hutan gitu guys ya kan ya perbapa berburu lah ya kan ya dan juga Serigala udah mau udah agak punah-punah gitu loh guys udah jarang gitu dapat berita ketemu terus segala gitu lah terus rubah apalagi guys rumah-rumah kan jadi rumah kalau rubah itu aku belum pernah lihat juga tapi nanti mungkin aku bakal coba scroll di Google kayak apa atau apa perbedaan rubah dan juga rumah-rumah berbeda-beda aduh kena terus aku berbedaan rumah rumah hahaha jadi dari typo aduh jadi typo jadi typo perbedaan rubah dengan Serigala perbedaan rubah sama rumah rumah ya tempat tinggal rubah ya hewan gitu hmm sorry guys agak ngges Oke ini apa nih Oh ini yang bergelantung bergelantung itu ya Oh iya iya ngomong juga pelajaran aku yang pejokat tentang menggelantung guys tapi bukan menggelantung orangnya aduh itu loh apa yang kayak tadi juga gitu ya kan muter-muter nanti gitu tapi kalau di sekolah aku kamu tuh muter apa ototnya itu apa bukan otot sih apa gimana ya tangan itu tuh dinaikin ke atas bukan bukan apa gimana ya eh tangan itu tuh naikin badan ke atas nah itu masa tangannya dinaikin ke atas berarti lambai dong halo gitu kan kebayang nggak guys well kalau pejokat sekarang itu tuh lebih manuk akal ya temen-temen ya ke logika guys harus menggunakan logika ya temen-temen ya kayaknya aku di tengah-tengah aja biar kalau kanan-kiri ketahuan nih mana yang tipu-tipu nih aduh mana nih aduh-aduhnya sama ya ya elah tau gitu mending di warna hitam aduh nyurah yuk kita bisa berseluncur berpetualang bersama si Jerry ya Google tembus guys telepon ke school get tunggu-tunggu school Aduh school get ya tuing wih finish wih banyak juga guys nih you in finish terima kasih telah memainkan obi Blackpink kunjungi parkour lainnya PR dah PR dah like jika suka like jika suka oke kita udah sesuai janji ya temen-temen ya like jika suka aku man suka sih dan aku lagi gabut nih guys mulai mulai jadi kita bagaimana untuk menambah durasi aku pengen menyelesaikan misi-misi ini temen-temen ya karena misi-misi ini juga jangan aku selesaikan jadi kita menyelesaikan misi dulu ya temen-temen ya dan aku pengen coba gitu loh ufo mission ya kan tapi gimana ya no 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 aku kurang mau gitu loh kalau yang octopis sama yang ufo mission gitu soalnya ya gitulah terus ini ada tulisan guys help the lost person person itu orang ya kan oh menolong orang yang hilang ya eh iya nggak sih bahasa Inggris aku tuh masih apa limited edition guys limited edition iya help the lost lost person ya nggak sih Mak orang hilang nggak enggak Mama eh help the lost person itu cari orang yang hilangkan atau menolong orang yang hilang iya guys berarti orang apa ya ya orang lah orang-orangan gitu eh orang yang mana ya guys orang hilang itu biasanya ketemu itu diantara hilangnya di gunung atau dimana gimana gitu guys nanti lah coba aku cari di YouTube ya kan temen-temen gimana cara menyelesaikan misi yang di sakura skosimulator yang tentang help the lost person coba ya guys ya karena ya YouTube sama Google serba tahu tahu enggak tempe aduh oke kita nyelesaikan misi yang mana dulu ya aku gabut gitu loh oke empe goodnight yakuza boss of momogumi oh ini mem apa membantai momogumi mungkin ya kalahkan apa nih kalahkan eh orang-orang yang berisik katanya kan ya bet itu kalahkan kan atau eh apa aduh bet itu ya kalahkan sih kalahkan atau saingi lah ya kalahkan sih terus apa nih water eh buka iya waterways w-a-y-s apa teman oh aku ngerti oh iya iya tau 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 jadi gini guys ah iya betul jadi gini guys eh kan pergi ke cake shop terus ke belakang ya kan ya ini kan juga tutor lah ya tutor terus kan ke kompleknya rumah tempat tinggalnya si Cika temen-temen ya nah terus di sini nih di belakang sini ya kan tuh kan ada ini ya kan nah sini juga ada skeleton teman-teman kita juga ada misi buat ngebunuh skeletonnya gitu karena dia skeleton cukup bahaya mungkin ya makanya suruh dibunuh dia ya kan tapi dia termasuk enemy jadi kalau kita enemynya off jadi bener-bener dia bakal hilang jadi ya itulah ada potion-potion juga disini guys jadi jangan lupa diambil ada confusion medicine ini apa ya tuh jadi tinggal kalian telusuri aja ini selongkan ya kan sampai ke dalam banget gitu ya kan terus kesini 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 ya kan ya gitu lah ya kan ini sampai menelusuri kota sakura pun bisa nih guys aduh nah tuh ya kan search for waterways tuh Claire oke terus oh ini run run with a jet gear yang itu guys yang apa aduh yang kalau misalnya kalian lewat mobil pakai lewat di terowongan di ujung sana guys temen-temen aku tunjukin ya biarkan juga tahu kalau misalkan mau main sakura dan menyelesaikan misi kalian mau kalian harus kalian tahu harus ngapain gitu aduh ini guys terowongan yang ini ya kan aduh jauh lagi ya kesitulah ya temen-temen pokoknya kalau kalian kesitu terus jadi kayak gini kayak gini kalau kalian aduh pagi lagi takut pula gue nah ini kalau kalian pergi ke terowongan sini pakai mobil kenceng-kenceng guys harus bawa kenceng-kenceng karena ada cewek yang kayak pakai baju ya ayah kuza pakai baju yukata gitu temen-temen ya nanti dia pakai jetpack guys kayak zabuton terus kasih jetpack gitu ya kan dia rambutnya tuh kayak ibunya Aoi kayak atau kayak neneknya Aoi gitu loh guys kayak rambut itu kayak ikat gitu loh tapi bukan kayak gini kayak rambut Aoi gitu loh gitu ya kan jadi terus itu ya hmm get a scrub can oh ini ini yang di rumah aduh siapa ini biju mic biju mic ya kan nah jadi kalau misalnya kalian talk sama si biju mic nya ya kan tuh kalian disuruh untuk nyari jadi apa nih scrub can ya kan kalian harus nyari itu 10 minimal guys jadi aku kasih tau juga ya di mataknya jadi yang pertama tuh dalam kulkas jangan lupa jangan sampai kabur guys terus yang kedua di ruang tamu ini ambil ngeek nah nah terus ini juga agak nge-glitch nge-glitch gitu guys rumahnya jadi maklumin jadi terus di sini guys satu lagi lagi apa mesin cuci muter-muter sama ada di sini kursi ini nggak ada guys lagi nggak mungkin dia pupuk aduh yang ada malah kesulat WST dia jadi nyatu ini juga ada satu yang lagi bobo ya kan lagi turu dia guys terus satu lagi di tong sampah dibuang mungkin sama biju mic nya ya kan kasihan banget terus Oh ya aku baru ingat huh sentuh lagi lagi ngapain ini guys lagi apa apa namanya nyari mangsa terus di atas juga ada satu dan yang terakhir itu di eh aku lupa lagi guys terakhir lagi dimana ya Oh ya sini nah dah dan ya kalau udah ketemu sama sepuluh scrub cannya kan langsung aja talk sama biju mic nya udah ya kan tuh terus ini juga udah ada nih dan kita dapet duit sebanyak sepuluh ribu eh nggak sih nggak tahu juga lagi nggak terhitung tadi lupa aku hitung nah udah deh gitu ya kan dan terus kita bakal coba ke quest yang mana lagi nih guys yang kalian belum Oh ini become smaller with Alice costume dan become layer layer ya gitu lah with Alice Alice costume Oh ini ini kan harus pakai baju apa Alice costume itu loh ya kan yang kayak apa ya yang kayak pebantu gitu loh ini ya kan nah jadi kan udah pakai baju kayak gini ya kan jadi pertama kalian bisa mengecil udah dapet tropi satu tuh udah clear dan bisa membesar ya dan itu sudah jadi tropi itu guys tuh udah clear ya eh sip terus eh apalagi kita suruh eh kita nge-clear nge-clear aja lah Oh ini kalau ini emang agak susah guys ini emang agak sedikit eh apa namanya membutuhkan waktu gitu ya kan jadi disini nih kayak kita tuh suruh ngebunuh atau kita harus jadi polisi dulu guys gitu ya kan kita harus eh nangkep kayak beruang gitu loh temen-temen ya jadi kita harus tembak beruangnya sampai mati terus apa nih membunuh black shaker and red shaker aduh aku lupa lagi black shaker dan red shaker apa itu ya oke guys jadi disini aku udah cari di Google guys ini aku udah nyari guys ya kan di Google di segala macam juga ya kan dan hasilnya sepatu lah inilah blender lah aduh dan ini aku juga nggak tahu artinya apa guys jadi tolong komentar bagi kalian jago bahasa Inggris atau emang bener-bener tahu bahasa Inggris atau emang orang Inggris atau keturunan Inggris atau segala macam Inggris gitu ya kan silahkan komen dibawah ini artinya apa oh mungkin sepatu hitam sepatu merah membunuh ya ini kan mission gitu mengalahkan ya sama aja lah berarti kita disuruh mengalahkan sepatu hitam dan sepatu merah wah ada-ada aja ini apakah kita tunggu guys di sakura ini setau aku nggak ada tunggu diantara penjahat yakuza itu ada apa lagi ya itu udah tuh patungin sekolah juga itu kan warnanya nggak ada merah kayak teman-teman ya tuh yang jahat paling warna membah sepatu hitam warna sepatu merah apa ya coba guys kalau aduh eneminya di OVOGI kalau ini sepatunya hitam ya kan nah terus kalau yang di yakuza momogumi sepatunya merah mungkin nggak ya guys enggak guys tuh sepatunya tetap hitam guys bapak tahu nggak apa namanya oh itu oke guys saya sudah tahu ya teman-teman ya black shaker itu apa jadi iya 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 black shaker itu kita harus mengalahkan ultraman ribut ya teman-teman ya waktu itu kita kasih julukan itu tuh ultraman ya teman-teman ya nah black dan red shaker itu ini aduh mana aku tahu iya sih ya kan satunya black ya kan satu lagi apa warnanya merah aduh iya sih tuh ini yang paling berbahaya dan jarang banget banyak orang-orang kalahkan yang teman-teman ya soalnya pernah waktu itu aku coba kalahin teman-teman ya udah aku coba kalahin tiba-tiba temannya banyak buat guys langsung kayak apa yang gede gede tinggi ini langsung banyak dung 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 dan aku pun meninggoy oke oke aku udah pokoknya aku udah tahu black shaker itu apa ya jadi kita harus mengalahkan ya itulah remove minus itu aku gak tahu oh ini explore ya jadi kalian harus mengalahkan mau gummi dulu baru bisa kalian explore oh ini tugas baru juga sih ya kan tuh defeat the corruption text of vice chief udah jadi itu caranya apa namanya kita harus membunuh tukang korupsi ya teman-teman ya kita gak boleh korupsi gitu kita pergi ke konfinance bukan sini cafe nah ini kan ada kantor nih teman-teman ya kan nah sebenarnya iya kan ini tuh kantor korupsi teman-teman korupsinya siapa ya betul ih salah 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 ruang iyalah melumen aja naik yaduh yasaja jadi korupsinya adalah ding 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 apa deh it is my duty to bully people by my position wow dia bilang ini adalah giliranku untuk membully semua orang dengan posisi saya sekarang ini katanya gitu ya kan wah mantang-mantang udah jadi apa ya namanya ya ya gitu lah dan disini kita bisa masuk ke dalam guys dan ini tuh tujuan kita ya dan aku bingung sih bisa gak sih kita masukkan pake zabutan gitu loh coba ya apa bisa ya gak bisa yaa berarti emang gak dibolehin guys itu emang harus misi kalau kita bunuh korupsinya baru boleh kita gak boleh korupsi sendiri juga iya iya sih ini game emang mengajarkan tuh gak boleh korupsi aduh malu saya aduh oke lah next oke itu aja ya coba kita dari atas ya temen-temen ya oh ini ya iya 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 ini guys ya kan home ekonomis mong fish ya temen-temen ya oh ini tintang apa nah ini kita harus mengalahkan apa namanya ee apa leather itu boss dari yakuza lah ya temen-temen ya terus ride a tech cup ah apa nih oh itu tuh 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 jadi ini guys kalo kan jadi tinggal pergi ke amusement park ya kan nah di sebelah kiri lurus udah ada kayak kan nah ada cupnya guys tuh ini beneran kayak teh cup gitu tapi yang udah pecah gitu guys tuh kita bisa naik dan yeah ride a tech cup oke tech cup lah ah panggilnya terus free fall free fall ini apa nih kalau kosel aku tau swen swen bot itu yang itu enggak sih yang ini tunggu tunggu yang bebek-bebek itu potong bebek angsa masak di kuali nona minta dansa dansa seratus kali tuh kan ride a swen ball apa swen bot ya kan ini roller coaster ya very swell very swell itu dia antara itu atau enggak itu ya kan coba yang ini guys bisa enggak kalau kita duduk ya temen-temen ya untuk mendapatkan teropi oh iya berarti ini very swell ya kan berarti yang free fall ini apa dong oh ini free fall mungkin ya guys ya coba 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 kita bakal coba wah 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 dan kalian jangan sampai kena free fall ini ya temen-temen ya karena kalau kalian sampai kena kalian bisa meninggoy ya temen-temen ya ini juga salah satu untuk mengalahkan bos korupsi ya tapi sayangnya saat itu kan free fall cuman sayangnya saya aku apa aku kan dapat ide dari abangku guys pas aku coba ya kan yah gak apa tropinya gak bisa gitu loh guys gara-gara kita gak menggunakan tangan sendiri hahaha gamenya bisa-bisa aja deh kita curang jadi kali ini guys kita bakal langsung aja jalan-jalan ya temen-temen ya aku juga lagi gabut ya temen-temen ya ini kita pakai mobil yang mana ya bagus-bagus tapi gak bagus-bagus gimana oke kita pakai baju anak baju ya kan baju mobil warna biru temen-temen ya karena ini mobil favorit saya temen-temen ya wadaw 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 waw Terus kita bakal perbaiki mobil karena udah agak sedikit Oke mari kita pergi Wuih geren banget Kita bakal pergi ke Wagyu restoran ya temen-temen Kalau gak salah katanya Aku pengen traveling aja gitu Dan disini kalian bisa kecelakaan Dan bisa bikin buat drama kecelakaan ya temen-temen Tapi ya jangan tiru Belok kiri Aduh Dan kita bisa lewat sini juga Dan ini katanya ini adalah apartemennya si Maki Ya temen-temen ya Dan mamanya Maki adalah seorang buronan di polisi Dan temen-temen ya katanya sih Oke kita mau kemana Oh iya kita mau ke Wagyu restoran tapi gak jadilah Ini guys aku mau kasih buktinya Bukti ya Aduh Bila kanan Terus maju Oke dah Gak pas nih Nih yang mana ya Ah ini nih guys Ini ya kan Nah ini nih ya temen-temen ya Jadi ini tuh Entah aku lupa sih yang mana Yang diantara yang ini Atau gak Iya ya Berarti yang ini guys Terus kita bakal coba pergi ke ruang kepala sekolah ya temen-temen ya Di lantai tiga Oke di lantai tiga Paling ujung banget ya kan Yang mana sih yang ruang kepsek-kepsek itu loh Lantai satu naik Aduh Nah yang ini nih ya kan Tuh bisa Apa kita gak bisa masuk gitu loh Ya namanya juga kantor kepsek nih Ini juga sih Robotnya masih ada gitu loh ya kan Ih gak di banget tuh robot Mending kita jadiin Pagi Ya kan Jadi kita ini Ya kan Nah dah Pagi kita bakal pake zabuton Tapi Zabuton ini Nah Aduh Terus Maju Jalan Nah nih guys Ya kan Dan Tuh Kan Betul guys Tuh Jadi disini Kita ada Gimana ya Ini guys Jadi Disini kan ada di ruang kepsek ya temen-temen ya Nih Di ruang kepsek nih Ya kan Nah terus di ruang kepsek ini Disini ada foto-foto ya kan Adalah foto Apa namanya Kepala sekolah yang dulu gitu ya kan Dan disini ada foto yang mirip sama yang buruan di polisi tadi guys Nih Ini kan mirip kan Tuh Ini Nomor tiga guys Yang mana ya Gimana Ini nih Tuh Ingat ya guys Rambutnya agak keriting pendek Terus kayak ada Apa namanya Kayak dasi gitu Coba Kita ke polisi Ini Ya Ini guys Tuh Tuh kan betul Namunnya agak keriting Terus pendek Terus ada kayak Agak kayak baju-baju Dasi gitu guys Tuh Jadi Terus Terus aku juga dapet Nih Si Maki Dimana ya Kalau jam sekarang Jam 10 Ini kita ngapain ya Nge-gym Eh bukan Bukan Eh Nge-gym Bukan Bukan Kalau jam segini Kita biasanya di sekuliar Nah Ya kan Mana sih Nah Eh bukan Baru jadi bilang Baru mau bilang ya kan Nah tadi si Maki Baru jadi bilang gitu ya kan Aduh Mana ya Kita nyari si Maki 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 Dimana ke Maki Eh Lah si Makinya mana guys Kita coba cari ya Maki Si Makinya gak ada gitu loh Ya kan Ini Ini ya guys Ya kan Yang tentang jet gear Jet gear itu loh guys Ya temen-temen ya Yang apa Di lorong tadi itu ya kan Nah dia tuh mirip sama si Aoi gitu ya kan Sama si Aoi ya kan Rambutnya ya kan Tapi warnanya agak putih gitu loh Terus Si Maki Biasanya kalau segini Dimana ya Iya gak Si Maki sekarang udah Gak apa gitu loh Ya kan Tuh Apa Jangan-jangan Si Maki ditangkap ya Tama polisi ya Tidak Maki Terus kita bisa juga Cari orang yang hilang ya temen-temen ya Aku bakal inget sih ya Oke Dan Oke guys Jadi mungkin segitu aja videonya Dan semoga kalian suka sama videoku kali ini Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah See you in the next video Thanks for watching Bye Bye-bye guys Bye-bye Boom Jangan lupa subscribe ya Makasih